Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Kali ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan Survey of English Literature. Kita sudah masuk ke bab keempat, periode Elizabeth dari tahun 1550 hingga 1620. Let's get started. Awal mula periode Elizabeth dalam sejarah bahasa Inggris, zaman Elizabeth termasuk permulaan periode bahasa Inggris modern, tata bahasa sintesis, menggunakan bentuk kata untuk menunjukkan hubungan antarkata dalam kalimat. Seperti yang terdapat dalam bahasa Inggris kuno, yang telah berubah menjadi tata bahasa analitis, menggunakan urutan kata-kata fungsi untuk tujuan yang sama. Para sastrawan pada periode Elizabeth menunjukkan kemampuan yang mereka miliki sebagai wahana pikiran dan perasaan. Puisi di periode Elizabeth. Penyair kenamaan pada periode ini adalah Edmund Spencer dari tahun 1552 hingga 1599. Karya populer Spencer berjudul The Fairy Queen, ditulis dalam sejak baru yang dikenal dengan Spencerian Stanza. Bentuk yang terdiri dari 9 baris, 8 baris pertama mengandung 5 suku kata bertekanan keras, dan baris akhir mengandung 6 tekanan keras. Sistem rimanya adalah AB, ABB, ABAA. Karya Spencer lainnya, Sherpert's Calendar, terdiri dari 12 bait yang mewakili 1 bulan sehingga seluruhnya merupakan 1 tahun. Sherpert's Calendar merupakan saja pastoral, menggambarkan kehidupan gembala dalam lingkungan alam yang bebas. Selain Spencer, terdapat 200 penyair yang karyanya bermutu di periode Elizabeth. Next. Puisi di periode Elizabeth. Thomas Sackville dari tahun 1536 hingga 1608 terkenal dengan sajaknya yang berjudul The Mirror of Magistrates, dituntun oleh tokos alegoris yang bernama Sorrow. Sajak ini menggambarkan kondisi penguasa di masa itu. Sackville juga merupakan penulis tragedi Inggris pertama bersama Thomas Norton yang berjudul Ferrets and Porex atau Gorboduk. Philip Sidney selalu dipandang sebagai seorang gentleman karena sifat kesatriaannya. Ia menulis karya yang berjudul Astrophal dan Stella. Adalah kumpulan nyanyian dan kumpulan sonata yang ditujukan kepada mantan tunangannya. George Chapman, seorang darmawan dan penyair terkenal dalam karya klasik utamanya yang berjudul Iliad tahun 1611 dan Odyssey tahun 1614. Michael Drayton, pencipta poliolbon, sebuah sajak panjang yang terdiri atas ribuan baris, menggambarkan kondisi kota, gunung, sungai di Inggris dan legenda yang saling berhubungan berdasarkan tempat-tempat tersebut. Perosa pada periode Elizabeth. John Lilly pada tahun 1578 menerbitkan karya perosa berjudul Aeveus, The Anatomy of Wit, lalu cerita sederhana yang membahas kisah percintaan antara Ilfus dan Lucila yang tidak setia dalam cinta. Bentuk perosa baru lainnya adalah Pastoral Romance karya Philip Sidney yang berjudul Arcadia. Picarescue Chronicle merupakan lawan kata Pastoral Romance dalam tema dan gaya bahasa. Kata Picarescue berasal dari kata Spanyol yang berbunyi Picaro dan bermakna penjahat. Thomas Nash adalah penulis karya Picarescue yang populer berjudul The Unfortunate Traveler or The Life of Jack Wilton pada tahun 1994. Penelaahan karya klasik pada zaman Renaissance menimbulkan sikap kritis pada karya sastra pada umumnya. Apologia for Poetry pada tahun 1595 ditulis oleh Philip Sidney sebagai kritik sastra pertama dalam bahasa Inggris dan memiliki gaya bahasa yang berbelit-belit dan berlebihan yang disebut dengan gaya bahasa yang dipengaruhi oleh EUVism. Francis Deacon pada tahun 1561 hingga 1626 merupakan seorang filsuf, politikus, hakim, dan sastrawan. Karyanya dalam bahasa Inggris berjudul The Advancement of Learning and Essays. Gaya bahasa Bacon adalah gaya perosa ilmiah modern yaitu singkat dan padat berbeda dengan gaya bahasa EUVism pada masa itu. Next. Drama Periode Elizabeth Drama telah mencapai taraf artistik yang tidak lagi digunakan hanya untuk mengajarkan agama atau moral tetapi bertujuan untuk memperlihatkan hidup manusia. Penulis drama Inggris memiliki bentuk kesadaran atau a sense of form walaupun tidak seluruh prinsip dalam drama klasik diikuti. Tentunya setiap drama membahas suatu masalah atau konflik. Drama tragedi bertema muram dan seris dan serius sedangkan drama komedi bertema cerah dan ciria. Setiap drama dimulai dengan eksposisi, komplikasi, klimaks, denoumen atau penyelesaian komplikasi dan drama yang diakhiri dengan pemecahan dalam komedi atau malapetaka dalam tragedi. Tahap drama diatur dalam babak-babak atau eks dan adegan-adegan atau scenes. Next. Ada dua macam drama di Periode Elizabeth. Ada dua macam drama yang paling penting yaitu klasik dan romantik. Drama pertama didasarkan pada konvensi Yunani Klasik. Drama kedua mematuhi peraturan tersendiri. Ciri utama dalam drama klasik disebut dengan Three Unities, serta Khorus. Tiga kesatuan ini terdiri dari kesatuan gerak, kesatuan tempat, dan kesatuan waktu. Sedangkan Khorus berperan dalam memberikan ulasan dan renungan moral pada kejadian drama untuk menimbulkan kesan yang mendalam. Drama Inggris Periode Elizabeth, kebanyakan drama Inggris dapat digolongkan dalam drama romantik karena tidak menghiraukan tiga kesatuan dan hanya menaati apa yang menurut penciptanya baik bagi drama itu sendiri. Namun akhirnya pengaruh drama klasik juga terasa pula dalam a sense of form, sehingga drama Inggris merupakan suatu kesatuan yang bukan hanya serangkaian kejadian. Dalam bab sebelumnya, telah dinyatakan bahwa Ralph Foster Deusser adalah komedi Inggris pertama yang menerapkan prinsip-prinsip klasik. Karya ini kemudian disusul oleh tragedi Inggris pertama, yaitu Gorbodu or Ferex and Porex, ciptaan Thomas Norton dan Thomas Shakespeare yang dipertunjukkan untuk pertama kalinya pada tahun 1562. Satu hal yang perlu dicatat mengenai Gorbodu merupakan drama yang pertama kali dalam bentuk blank verse. Penulis drama sebelum Shakespeare adalah John Lilly, Thomas Cade, dan Christopher Marlowe. Next. Ada drama komedi, passion, dan drama tetragedi pada periode Elizabeth. John Lilly terkenal sebagai penulis yang mengembangkan gaya bahasa Euphiism dan menulis beberapa komedi seperti Endymion, The Man in the Moon, dan Alexander and Cam Pace. Cerita yang diambil dari mitologi klasik dan sejarah, ia juga merupakan dramawan Inggris pertama yang menulis high komedi yang melukiskan kehidupan dengan perasaan halus golongan yang berbudaya atau atasan. John Lilly juga menggunakan bahasa euphistik bagi tokoh-tokoh dalam dramanya. Thomas Cade merupakan seorang penulis sejumlah drama The Spanish Tragedy pada tahun 1585 yang sangat populer dan juga salah satu drama pertama yang menciptakan drama yang menciptakan drama atau melodrama yang bertemakan Passion yang ditiru oleh Marlowe dan Shakespeare. Christopher Marlowe adalah drama yang terkenal sebelum Shakespeare. Ia terkenal karena empat drama ciptaannya yang merupakan tragedi Marlowe's Q atau tragedi tentang seorang tokoh sentral yang dikoyak oleh ambisi kekuasaan. Keempat drama Marlowe unter the lines of Merlaine Faustus The Jew of Malta and Edward II. Faustus menceritakan tentang seorang ilmuwan yang ingin mengasai segala ilmu. Next. Karya drama William Shakespeare Kelompok puji yang gak dunia utama adalah William Shakespeare. Pada tahun 1623 salah satu edisi terkenal sebagai first folio selain drama ini adalah dua sejak panjang dan 150 wanita yang telah ditulis oleh Shakespeare. Karya Shakespeare dalam empat periode terdiri dari periode permulaan atau eksperimen yang menggunakan bahasa yang berlebihan dan terima di samping blank first. Karya khas berjudul Love, Slab, First, Lost Two Gentlemen of Verona Comedy of Errors Romeo and Juliet Richard III and King John. Periode pertumbuhan cepat pada tahun 1596 hingga 1602 dengan karya William Shakespeare yang berjudul Bidsummer Night's Dream The Merchant of Venice Henry IV The Merry Wives of Windsor As You Like It and The Twelve Night. Karya yang menunjukkan kecermatan dan kemahiran yang lebih tinggi. Periode kemuraman dan depresi pada tahun 1602 hingga 1608. Tragedi besar yang ditulis antara lain Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear, Julius Caesar, Soneta, mengandung nada murung dan kekecewaan. Sedangkan periode ketenangan atau 1608 hingga 1613 merupakan periode yang mengakhiri masa produktif Shakespeare dengan karya terbaiknya dengan suasana alam mimpi yaitu Winter's Tale dan The Tempest. Next. Karya Shakespeare jika dilihat dari segi jenis drama ada tiga, tragedi, komedi, dan sejarah. Sejak panjang Shakespeare adalah Venus and Adonis dan The Rape of the Crease. Soneta Shakespeare dibagi menjadi dua golongan, yang pertama berjumlah 126 dan yang kedua berjumlah 25. Shakespeare lazim dikatakan bahwa ia tidak memiliki pembanding sebagai penyair, pembawa cerita, pelukis watak, humoris, dan ahli retori. Next. Akhir dari periode Elizabeth. Dramawan zaman Elizabeth yang menonjol adalah Ben Johnson. Ia merupakan tokoh yang dikenal kedudukannya sebagai penyair istana atau poet laureate. Ben Johnson di awal mula adalah penulis komedi. Ia juga seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kesusastraan klasik. Karya utama Ben Johnson adalah Every Man in His Humor. Humor adalah suatu satire yang ditulis untuk bertujuan ditunjukkan kepada seseorang suatu lembaga atau gagasan yang tampak menertawakan. Karya Johnson lainnya yang terkenal adalah Full Phone yang merupakan suatu analisa tajam tentang seseorang yang sangat menyukai Wak. Dan The Alchemist adalah suatu studi mengenai ilmu kimia palsu. Penulis drama tragedi yang penuh dengan darah dan guntur ada Turner and Blood ada Bument Fletcher dan John Webster. Penulis komedi yang cukup populer di masa itu adalah Thomas Decker dan Philip Messinger. Dan tanpa disadari salah satu hal yang tidak dapat dibantah adalah menurutnya drama pada permulaan abad ke-17 sehingga pada tahun 1942 seni drama di Inggris berhenti dengan ditutupnya teater oleh Parlemen Inggris yang pada saat itu dikuasai oleh kaum puritan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas rangkuman Anda dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Anda juga harus mengumpulkan bukti kehadiran Anda melalui komitik kelas kalian masing-masing dan mengisi kehadiran melalui LMS 4. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.